I feel like I'm losing my mind, is everybody in the world blind, please Lord give me a sign, a sign. Pelatih baru Persis Solo, yakni Milo Mirses Lija, berhasil melakoni debutnya dengan gemilang, usai membawa Laskar Sam bernyawa menuai kemenangan kontra Madura United. Dengan hasil laga tunda tersebut, pelatih yang akrab di Sapa Milo itu, sekaligus berhasil memutus tren negatif Persis Solo. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Manahan Solo itu, sosok Mousa Sidibe sukses mencetak hat-trick gol, sekaligus membantu Persis menang dengan skor 3-2. Sang pelatih juga melayangkan pujian khusus untuk pemainnya, yakni Mousa Sidibe, yang berhasil tampil luar biasa di laga tersebut. Selain itu, Coach Milo Mirses Lija pun merasa bangga dengan penampilan anak asuhnya, berkat kerja keras para pemain selama masa jeda kompetisi. Saya pikir di hari ini, kami berhasil mengatasi kekuatan lawan, dan yang paling utama, saya ingin memberikan selamat kepada para pemain. Saya merasa sangat bangga dengan mereka, karena selama 4 hingga 5 hari terakhir, kami mengasah taktik dengan baik, ucap sang pelatih. Sejak ditangani pelatih asal Meksiko, yakni Leonardo Medina, Laskar Sam bernyawa hanya mampu merauk 6 kemenangan, 7 kali imbang, serta 9 kekalahan. Bahkan Persis Solo hanya mampu dibawanya berada satu strip di atas zona degradasi, dan mengumpulkan total 25 poin saja. Dengan keadaan yang terbilang buruk itu, pihak manajemen pun memutuskan untuk mengakhiri kerjasamanya dengan sang pelatih, dan memutuskan untuk memontrak Milomir Seslija. Terbilang memiliki pengalaman besar di Liga 1, pelatih asal Bosnia itu diharapkan mampu membawa Persis Solo, untuk bisa merangkak naik ke papan atas klasemen. Setelah melewati debutnya, pelatih yang akrab di Sapa Milo itu pun menegaskan, bahwa kemenangan ini menjadi awal bagi sebuah perubahan besar, yang akan dihadirkan untuk Laskar Sam bernyawa. Dia pun merasa optimistis, bahwa pemainnya akan terus berkembang di bawah kendalinya. Kita bisa melihat itu, ada 3 gol indah seperti yang tercipta di Liga Inggris. Ini hanyalah sebuah awal, dari apa yang akan saya bangun di Persis Solo, ujar pelatih Milomir Seslija. Tentu ceritanya akan berbeda, ketika Persis Solo tak diperkuat gelandang serang Moza Sidibé, saat bersuah dengan Madura United. Maklum saja, pemain berkebangsaan Mali itu, mampu menunjukkan performa menawan di depan publik sendiri. Mencatatkan 3 gol dalam 1 pertandingan, tentu tidak akan mudah dilakukan banyak pemain di Liga 1. Bahkan sang juru taktik asal Bosnia itu juga mengakui, bahwa 3 gol yang dicetak Moza Sidibé begitu sangat istimewa. Sang pelatih juga menyinggung soal kualitasnya, yang dikatakan setara dengan Liga Primer Inggris. Meskipun deretan gol itu, menjadi hat-trik pertama yang dicetak Moza Sidibé untuk Persis Solo, tentu akan sangat dikenang bagi kalangan Pasopati. Maklum saja, sejak direkrut pada awal musim ini, pemain asal Mali itu sebelumnya hanya sanggup mencetak 2 gol saja. Meskipun sebenarnya, kontribusi terbaik bekas pemain Johor Darutaksim ini, memang berada pada aspek umpan kunci. Itu sebabnya, sang pemain sebelumnya juga sanggup membukukan 5 asis, dari 19 pertandingannya bersama Laskar Sam bernyawa. Adapun sebelumnya, Moza Sidibé kerap dibanjiri kritik pedas karena terlalu temperamen, dan kerap underperforma, ketika masih berada di bawah asuhan Leonardo Medina. Melalui penampilannya ketika berlaga melawan Laskar Sapekerab, Moza Sidibé seolah membungkam kritikan yang santer menyasar kepadanya. Debut perdananya di bawah asuhan Milomir Seslija bisa dibilang sangat apik, dan tentunya diharapkan tetap mempertahankan performanya itu. Seperti diketahui, sebelum bergabung dengan Persis Solo, Moza Sidibé sempat berada di klub raksasa asal Malaysia, yakni Johor Darutaksim. Setelah itu, pemain 28 tahun tersebut sempat dipinjamkan ke klub asal Thailand, yakni Ratchaburi FC di musim 2023. Adapun sebenarnya, Ratchaburi memiliki opsi untuk mempermanenkan Moza Sidibé, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi, dan dia malah memilih bergabung dengan Persis Solo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!